Sampai dengan saat ini, itu terus kita lestarikan. Mungkin UPn Veteran Yogyakarta itu adalah kampus yang berbeda dibanding dengan kampus-kampus lain. Kenapa? Karena UPn ini didirikan oleh pandem-pandem-pandemannya itu adalah para pejuang. Kenapa UPn didirikan? Diharapan menjadi sebuah monumen aktif dari para pejuang yang didirikan oleh veteran pejuang kemerdekaan di Indonesia. Tentu pendiriannya adalah di bawah Kementerian Petra. Mungkin yang hadir di sini belum tahu apa itu Kementerian Petra. Itulah Kementerian yang membawai UPn Veteran Yogyakarta. Oleh siapa? Langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, di sini, ini yang terus kita pegang. Di 21 Februari 1959, nah, kenapa ini harus ada? Karena dulu mereka berjuang di medan perang. Kemudian, mereka ingin mengalihkan perjuangannya di bidang pendidikan. Karena perangnya sudah tidak dalam bentuk perang militer. Nah, maka mereka harus punya buka. Nah, untuk apa? Untuk tetap mengabdi pada pembangunan negara. Nah, ini. Jadi, supaya punya ilmu untuk mengabdi pada pembangunan negara. Nah, bagaimana fokusnya UPn? Nah, ini yang sering kali ditemukan oleh pendiri UPn. Sampai dengan sekarang, ini kalau ada alumni UPn, kenapa visi kita itu menjadi pionir pembangunan? Karena memang amanah pendiriannya itu adalah menjadi pelopor untuk merasakan proyek-proyek yang direncanakan oleh Dewan Perancang Nasional di bidang pembangunan. Nah, ini yang sekarang namanya adalah ubat penas. Dan harus dipukuk terus-menerus jiwa patriotik. Nah, ini adalah para kejuang pendiri UPn. Nah, selintasan sejarahnya adalah kita Akademi Pembangunan Nasional, berberan diubangunan nasional, kemudian baru menjadi UPn Peteraan di Jakarta. Apa sesanti yang kita terus pegang, harus pegang? Itu menutup ilmu untuk diadikan bagi pembangunan bangsa dan negara. Kita sering melengkapi dengan secara tulus dan ikhlas. Nah, ini saya agak lompat-lompati. Nah, kita juga sebenarnya waktu awal UPn ini menarik atau memerger perbuahan diri yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta. Kemudian kita juga punya capon di Solo, itu di Fakultas Kedokteran dan Geografi. Tapi karena UPn ini mementingkan untuk bangsa, maka Kedokteran, Fakultas Kedokteran PTPN yang disuruh, itu kita hibahkan ke UNS saja. Nah, ini bentuk dari keikhlasan kita. Meskipun sekarang UNS lebih besar dari UNS. Kemarin itu mau kita tarik lagi, karena Pak Warik Satu sama para Warik Rinton ini musulkan, kita harus memberikan kedokteran lagi. Nah, mungkin yang di UNS itu kita ambil lagi saja. Supaya langsung. Nah, ada sesuatu yang menarik di UPN. Kalau tadi didirikan oleh para pejuang, kemudian terus melestarikan milenialnya perjuangan, tapi juga memiliki bekal ilmu yang baik. Nah, masalahnya adalah kita ini mengalami transisi kelembagaan yang cukup rumit. Nah, awalnya kita di bawah Kementerian Veteran, mungkin ada di bawah sini. Nah, ini. Lintasan sejarahnya dalam infografis itu seperti ini. Kita dulu adalah perbuatan tinggi negeri di bawah Kementerian Veteran. Kemudian karena Kementerian Veteran itu digabungkan ke Departemen Pertahanan, kita menjadi perbuatan tinggi kedinasan di bawah Departemen Pertahanan. Nah, bagaimana nilai-nilai kita pada saat kita berada di bawah Departemen Pertahanan? Nah, proses seleksinya itu beda sekali. Ini Romo Beni, Rokuncaro, saya tidak tahu apakah saya pernah mendengar dulu. Dulu, kami-tami ini, yang masuk ke UPN, dosen dan pendidiknya, kalau mau masuk ke UPN, itu litsusnya itu dua hari. Sampai berdele-dele. Gitu ya, pasti. Nah, litsusnya itu tetap ditanya, habis-habisan. Sampai organisasi calon mertua itu ditanya. Ini ada geser kiri, geser kanan gak nih? Luus gak di tengah gak? Itu habis-habisan itu ditanya. Uistri ya? Bukan calon istri, calon mertua juga ditanya. Organisasinya apa nih? Salon jargonnya itu, kenapa ya? Itu pertanyaannya. Anggungnya itu simpel saja. Biasanya kalau mangga itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita menjadi pohon, maka nanti sebarang buahnya itu ya dekat-dekat dengan pohon gitu. Kalau kamu punya istri, yang pohonnya itu gak benar, nanti paling juga gak benar juga gitu. Nah, ini begitu. Jadi kami ini telah terseleksi dengan cukup ketat. Bagaimana secara masuk? Apapakah begitu diterima itu dengan nyaman? Tidak. Kami ini dididik, mungkin bukan, tidak ada. Kami dididik di pusat-pusat tempur. Saya itu didik di Pusdiksi. Pusat pendidikan tempur di Semi, di Pokor. Langanya berapa? 42 hari. Sampai kering. Gak bisa-bisa. Mujur-mujur, macam-macam. Wah, pemahaman mengenai nilai-nilai nasionalisme, Fantasila, dan semangat jual itu betul-betul dididik. Kalau ditanya apakah ada indokrinasi? Ada. Kita gak bisa dipikirkan mikir kalau berat. Pokoknya bagaimana tunduk Royal Pomet untuk negara Indonesia. Ini 4 lupiah hari. Nah, pada era berikut, pada saat swastainya, ada dua Pak Dekan Pertanian dan Mas Lugu ini, dirikut tidak seperti itu. Ya, ya. Kita dirikut itu. Nah, sehingga beda. Nah, setelah Mas Lugu, Pak Dekan itu agak tua. Belum ya? Itu kok saya mulai, wah ini kok mulai anak-anak ini. Wah, maka kita kirim ke rindang. Cuma 2 minggu tadi bulat-bulat protes, termasuk belakang saya ini. Baru kita dididik 2 minggu. Sudah pesenya macam-macam. Jangan keras-keras. Jangan galak-galak. Jangan ketat-ketar. Padahal kita bisa-bisa dirindang. Nah, itu. Bagaimana dengan mahasiswanya? Nah, ini juga anak. Beda sekali. Pada saat kedinasan, Ini yang alumni UPN ada, Pak. Jika ya. Waktu mau masuk ke UPN, semua mahasiswa diseleksi selain tertulis itu melalui wawancara. Ada enggak ini yang di depan yang alumni UPN ya? Wawancara ya? Wawancara ya? Yang lupa. Jadi, masuk itu, setelah kas tertulis, itu juga wawancara. Bagaimana kompetennya terhadap Indonesia, terhadap Pancasila, terhadap NKRI. Terhadap jadi diri bangsa seperti apa? Itu wawancara. Mendalak. Jadi, dosen, tendik, kemudian mahasiswanya itu terseleksi dengan baik. Nah, tapi pada saat swasta, itu ternyata tidak lagi dilakukan. Mahasiswanya juga seleksi tertulis biasa. Sehingga, mahasiswanya juga perilakunya beda. Mas Lobo itu beda dengan yang era setelah Mas Lobo. Nah, ini masalah. Lalu bagaimana dengan setelah menjadi negeri? Wah, ini beda lagi. Setelah menjadi negeri, recruitment kita itu ikut pansel nas. Pandita seleksi nasional. Tesnya itu umum memang ada wakasan berbangsa. Tapi tidak seketat TPN, tidak ada wawancara. Kemudian juga seleksinya itu ikut secara nasional. Setelah diterima bagaimana pendidikannya itu juga hanya mengikuti pendidikan yang namanya Pak Pak Radon, Lat Prajab ya. Lat Prajabnya juga bersifat nasional. Nilai-nilai tidak seperti kita. Tidak ada pendidikan yang seri kemiliteraan seperti saya diri dan di Pusdiksi. Tapi ikut nasional. Apa dampaknya? Nah, ini ternyata berdampak serius di kita. Apa yang serius? Sudah seleksi, tak hanya nilai wawasan kebangsaan bagus. Kemudian kepribadian bagus. Tapi hasil tesnya, apakah mereka karena belajar malamnya sehingga nilainya bagus? Tapi tiba-tiba setelah kita terima, banyak yang mulai publik. Publiknya bukan hanya rebagak. Mereka dengan mudah itu sensitif dengan teman-temannya. Mudah iri. Mudah tidak mau menerima perbedaan. Ini masalah bagi kita. Termasuk dosenya. Dan pegawainya. Juga mungkin sebagian mahasiswanya. Masalah bagi kita. Maka ini yang kita selesaikan sekarang. Sekarang kita sudah tegaskan, siapapun yang masuk ke UPN, apakah itu melalui seleksi, apakah itu pindah, karena negara itu mempunyai terjadi open bidding yang sudah dikembalai dan masuk. Meskipun ada profesor yang pindah ke kita, mungkin prof. Punco. Punco kalau kalau besok pindah ke UPN. Karena ini ada. Ada beberapa guru saya yang masuk kita. Kita juga tegaskan, saya sampaikan di Senat, siapapun yang masuk ke UPN harus melalui pendidikan beranggara. Itu tidak peduli apakah. Profesor, apakah orang yang ikut open bidding, atau yang melalui seleksi. Kalau sudah melalui seleksi nasional, kita akan didik secara khusus. Bekerja sama dengan Rindang, TNI AU, dan lain-lain. Ini juga semua ada penyegaran. Kalau profesor pindah, juga harus ikut pendidikan beranggara. Nah, itulah di UPN. Nah, untuk apa ya kok perlu begitu? Nah, secara teoretik, ini dilanya propunik. Banyak teori-teori dan riset-riset yang menegaskan sehebat apapun sebuah organisasi yang punya strategi hebat, punya orang-orang hebat, ini di depan ini mungkin orang-orang hebat semua. Kemudian, punya star skill style yang hebat, ini tidak akan punya makna banyak. Kalau tidak punya nilai-nilai pemikat, maka hanya nilai-nilai lah yang mampu mengikatkan kita. Hanya jati dirilah yang akan mampu mengikat kita semua. Meskipun kita orang hebat, kalau kita punya nilai yang menjadi pemikat kita, bersiap celak untuk cerai beri. Nah, maka tema ini menjadi menarik. Ini ada dari McKinsey, ada dari Gulenporas, ada dari Jobgetter, paling naik. Banyak sekali kalau kita yang seperti itu. Nah, ini sekilas UPN dari masa ke masa. Nah, lambangnya pun di UPN sudah Pancasila. Kelopak mengunjuk jiwa Pancasila, dua pelopak menutup ilmu, nyala api, ini perjuangan. Nah, kemudian, nah, sekarang, pada saat kita menjadi negeri, nah, negerinya itu bukan main-main. Kita dilepas dari Kementerian Pertahanan, itu dengan satu syarat tetap, bukan satu, beberapa. Syarat yang pertama, jadi hanya boleh pindah. Sebenarnya kita harus berada di Kementerian Pertahanan. Karena dulunya, maunya Kenhan itu adalah sumber daya dikelola Kementerian Pertahanan, akademik dibina oleh Kementerian Pertahanan. Maunya seperti itu. Tapi peraturan perundangan itu tidak mengizinkan. Oke, boleh lepas. Tapi, tadi ini kayaknya UPN juga akan memikir ini, tapi upaya sudah. Jadi, waktu mau jadi negeri, syaratnya adalah UPN harus tetap melestarikan nilai-nilai para pendiri. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai Bela Negara Pancasila. Nah, ini harus dilestarikan. Nilai-nilai perjuangan. Ini tidak main-main karena telah diikat dalam peraturan presiden, pendiriannya. Kemudian, bagaimana penjabaran dari peraturan presiden itu telah dituangkan di dalam peraturan menteri? Bagaimana teknis operasionalnya itu telah dituangkan dalam peraturan rektor? Jadi, pengembangan Bela Negara internalisasi itu tertuang di dalam perpres mendirian, tertuang di dalam peraturan menteri, dan tertuang dalam peraturan rektor. Jadi, itu bersifat mengikat kita. Nah, ini yang terakhir, bukan terakhir ya. Kita inginkan sekarang punya undang-undang. Undang-undang PSDN. Ada yang ingat nomor berapa? Ini yang jadi akad gitu nih. Ada undang-undang PSDN, undang-undang nomor 23, tahun 2019. Ini yang juga menjadi implementasi. Nah, kita nilai kita aja, tegas nilai kita adalah Bela Negara, Disiplin, Kejuangan, Kreatif, Unggul, dan Jujur. Nah, ini. Nah, tadi tadi malam, adi-adi saya kok yang dipidatonya, yang dibuat wang tanas, itu Bela Negaranya kok ada 6? Ya, ada disiplin ya. Sementara, yang sering kita sampaikan, itu ada 5. Yang benar 5. 5 atau 6? Nah, makanya saya minta cek di undang-undang PSDN. Yang benar dalam undang-undang PSDN tetap 5. Jadi, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai Jujur Negara, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal. Seperti kata pilihan negara. Makanya tadi pakai naik tangga, on a pro. Kalau harus naik tangga. Ini untuk ngecek kemampuan awal bisik. Nah, bagaimana sih implementasi detailnya?